Sudah dua bulan dicabut, tapi tidak ada perubahan signifikan ya, yang ada itu malah semakin rendah. Nah ini yang menjadi spektakuler ya, rumus apa yang digunakan ketika larangan ekspor sudah dibuka, kok malah harga TBS anjlok. Nah saya melihat ini adalah salah satu anomali di mana dampak daripada larangan ekspor tersebut tidak serta-merta setelah dibuka kembali normal. Yang pertama tentu akan adanya namanya pertindahan langganan daripada pembeli situ Indonesia yang sudah terbiasa. Yang kedua tentu kontrak-kontrak kapal tanker yang selama ini ada tentu akan beralih selama masa transisi tidak adanya ekspor. Namun yang paling penting saya sampaikan di sini adalah, baik tadi kami sudah melakukan surat terbuka kepada Bapak Presiden Jokowi, itu jelas. Kita kupas satu persatu persoalannya di mana. Ternyata persoalannya itu adalah yang pertama adalah beban. Beban daripada CPO tersendiri meskipun sudah dicabut larangan ekspor, tapi hanya ganti baju dengan beban-beban yang baru seperti yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan yang sebelumnya. Seperti itu DMO, DPO, Plus Out atau FO. Oh, nah ini kan semua beban yang baru ya. Kalau BKB yang keluar dan penghutan ekspor itu kan memang dari tahun 2015 sudah ada. Tetapi dan baru ini yang saya sebut tadi itu DMO, DPO, dan Flash Out, ini yang sebenarnya luar biasa. Total daripada semua ini kalau di jumlah itu 688 USD. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata selama ini ada kesalahkaprahan bahwa ternyata kan sudah ada itu permendak yang mengeluarkan harga referensi daripada TBS Indonesia. Harga referensi daripada CPO Indonesia. Ternyata selama ini tidak pernah itu digunakan sebagai patokan ketika membeli harga, menetapkan harga CPO Indonesia. Ujung-ujungnya harga CPO Indonesia adalah menjadi patokan dari harga TBS petani sawit dari Aceh sampai Papua. Luar biasanya ketika menjual ekspor CPO tersebut, mereka menggunakan harga referensi Kementerian Perdagangan. Nah ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi ke depan ini menjadi pelajaran penting buat kita semua, bahwa turbulensi ini ternyata sudah membuat petani sawit sekarang pinter. Menghitung sampai detail. Permendak 2015 nomor 55 itu mengatakan bahwa harga CPO Indonesia itu setiap bulan diterbitkan. Contoh, sederhana saja. Contoh, ini kita berlaku hari ini. Bulan Juli itu harga CPO referensi kemendak itu adalah 1.615. Setelah dipotong beban-beban yang saya sebut tadi, DMO, DPO, Plus Out, PE, dan BK, 688. Maka harga CPO Indonesia harusnya 13.620. Kalau dihitung harga TBS kami petani sawit dengan catatan rendemen 20%, maka harga TBS kami adalah 2.800. Tetapi, ya ini dia, tetapi, patokan harga referensi itu tidak pernah dibuat sebagai patokan. Malah dibuat tender di KPBN. KPBN itu adalah plat merah, BUMN. Yang mana hasil tender daripada KPBN ini pada hari ini itu adalah pada hari yang semalam, tanggal 13, itu adalah 7.305. Atau harga TBS kami akan ketemu dengan angka 1.400. 50% hilang TBS kami dengan perbedaan 2 patokan ini. Pertanyaannya, yang mana resmi? Kementak dong. Kalau tender KPBN, hasil pengamatan kami itu tidak kompetitif. Itu perlu dicatat. Maka kedepan dalam surat kami kepada Presiden, supaya mempertegas, patokan daripada, patokan daripada penetapan harga TBS itu adalah harga referensi Kementerian Pertagangan. Karena harga Kementerian Pertagangan itu sudah mengakomodir harga Rotterdam sebesar 20%, mengakomodir harga Malaysia, dan mengakomodir harga Indonesia atau bursa Indonesia sebesar 60%. Saya pikir sudah cukup mewakili. Untuk apa kita harus berkiblat kepada KPBN? Yang notabene itu adalah tender yang dilakukan oleh KPBN. Makanya kami minta kepada Pak Luhut Panjaitan kemarin, dan kepada Bapak Presiden di dalam surat kami. Itu supaya mengaudit itu namanya KPBN. Itu tidak benar itu. Apa dasar mereka membuat harga kami? Sehingga petani sawit 17 juta menjadi tersiksa semuanya. Kami menuntut itu. Kami minta juga KPK. Audit itu KPBN. Apa dasar mereka membuat harga seperti rendah? Kalau mau tender, silakan tender. Tetapi tidak menjadi rujukan. Permenten 01 lagi lebih berbahaya. Permenten 01 2018, malah mengakomodir, mengatakan bahwa patokan daripada penetapan harga TBS adalah tender KPBN. Ini ada apa yang terjadi? Mengapa kita membuat permendak 55 tahun 2015, kalau itu tidak pernah digunakan? Itu dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.